Halo teman-teman, apa kabar hari semua? Tentunya sehat ya? Nah, ayo teman-teman kita mau masak hari ini ya. Di sini resep-resepnya. Punya bumbu, mau untuk masak jengkol. Terdiri dari tomat, 3 biji kecil-kecil, dan bawang merah 10 biji, lengkuas sedikit, kemiri 4 biji, 4 siung bawang putih, cabai campur 100 gram, daun-daun jeruk 3 lembar atau 4 lembar, yang sama daun salam, oke? Jengkolnya setengah kilo atau 500 gram. Kita beli, kita rendam dulu. Sudah rendam selama 4 jam atau 5 jam, baru dia punya kulit bisa terkupas nanti waktu kita rebus ya. Kita rebus selama 1 jam. Memakai daun salam 15 lembar, daun salam 15 lembar, kasih apa namanya, kayu manis 2 ruas jarini ya, boleh ya. Kasih garam 1 sendok teh. Oke, kita rebus selama 1 jam atau 30 menit juga boleh, tapi kalau 30 menit belum lembek, 1 jam sudah lembek. Oke, kita cuci bersih, kita ketok, ya kita geprek, seperti ini. Baru ini langsung kita mau goreng ya. Ini dari gini, udah gak bau jengkol lagi dia. Oke, Nah, ini jengkol kita goreng dulu ya. Memakai api sedang. Kita goreng, jangan terlalu kering. Jengkol kalau mau dibalat tuh, kita goreng dulu baru enak ya. Kalau gak digoreng, gak enak rasanya. Gengkol goreng 15 menit, oke. Ini bumbunya semua kita masukin chopper. Cuma daun jeruk dan daun salam yang gak kita giling ya. Ini kita chopper semua. Ini kita goreng 15 menit. Langsung angkat. Kita tiriskan ya minyaknya. Tapi sudah selesai ya, langsung kita cemplungkan ke kuali. Ini minyak udah sisain, kita sisain sesukupnya aja. Kita masukkan. Kita kasih garam 1 sendok teh. Penyedap rasanya 2 sendok teh. Gula pasir 2 sendok teh. Kalau kurang boleh tambah lagi ya teman-teman. Soal rasa, teman-teman sendiri bisa kasih rasa. Ini saya kasih air 200 ml. Biar lembek dia. Biar matang tanah ya. Kita biarin dulu, kasih dia kering. Oke. Nah teman-teman udah mengering ya. Udah mengering, rasa asinnya masih kurang. Saya tambah lagi garam. 1 sendok teh tapi gak penuh ya. Rasa manisnya masih kurang. Karena ini jengkol. Kita kasih 2 sendok teh lagi ya. Oke. Ini udah pasti-dapat rasanya. Bagi teman-teman, kalau rasanya masih kurang asin, boleh tambah asin. Kalau gak mau kasih gula, boleh kurangi gulanya ya. Tapi karena anak-anak suka makan jengkol, dia bilang pahit jengkolnya. Jadi cabainya kasih manis sedikit. Jadi jengkolnya gak pahit. Sekarang sudah oke ya teman-teman. Kita masukkan jengkolnya. Kita aduk-aduk. Ini baru mantep ya. Masak jengkolnya mantep sekali. Ini udah gak bisa dilihat lagi teman-teman. Pagi yang doyan, makan jengkol. Oke, angkat. Teman-teman, gampang ya. Kita masak sebalado jengkol ini. Bahannya gampang dan murah meriah. Teman-teman, udah selesai ya masaknya hari ini. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Oke, terima kasih. Bye-bye.